Halo, selamat datang kembali di channel Joss Vlog Mari kita masak, baking dan jalan-jalan bersama-sama Masa-masa lockdown supaya tidak bosan Mari kita buat cemilan kentang crispy ala Joss Vlog Yuk Kentangnya crispy di luar, lembut di dalam Anak-anak pasti suka Cobain resepnya ya Bahan-bahan yang perlu kita siapkan adalah 3 buah kentang Kita kupas kulitnya terlebih dahulu Kentangnya saya pakai ukuran yang sedang Setelah selesai dikupas, kentang harus kita rendam dengan air supaya tidak menghitam Airnya secukupnya saja ya sampai kentangnya terendam Kemudian kita melanjutkan lagi kupas habis kentangnya Setelah selesai mengupas, kita potong kentangnya berbentuk stick Jadi kita potong dia memanjang saja Ukurannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Kita lanjutkan memotong seperti ini sampai 3 buah kentang itu habis ya Setelah semua kentangnya selesai kita potong Kita mulai dengan pencucian kentangnya Kita bersihkan kentangnya dari tepung kentangnya ini Jadi yang putih-putih itu adalah bisa disebut tepungnya ya Jadi kita harus bersihkan dulu, cuci sampai dia airnya nanti bening Kita cuci berulang kali Ini saya cuci sekitar 3 kali Ini proses pencucian kedua kalinya Jadi air yang putih-putih tadi kita buang Kita cuci lagi Kita ambil lagi air yang baru Jadi nanti kita lakukan prosesnya sampai 3 kali Kenapa harus dilakukan demikian Supaya nanti kentang kita akan garing Supaya geta-getanya hilang semua Nah ini sekarang kita langsung ke pencucian ketiga kalinya Ini proses yang kedua kalinya itu airnya pun sudah bening ya Tapi saya lakukan terus sampai 3 kali Ini sudah kelihatan bening Setelah selesai mencuci kentangnya Kita tiriskan kentangnya hingga kering nanti Oke selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu Sekarang kita akan membuat bumbu-bumbunya Untuk bumbu baluran saya pakai 3 sendok makan tepung tapioca Kalian bisa pakai tepung maizena juga Tepung tapioca ini biasa disebut tepung kanji juga ya Lalu kemudian kita tambahkan 1 sendok teh garam Dan juga setengah sendok teh lada putih Di sini saya tidak pakai penyedap basah ataupun kaldu Jadi saya biarkan manisnya alami dari kentangnya saja Kan lebih sehat ya Lalu setelah diaduk rata bumbunya Kita masukkan kentangnya Dan kita balur-balurkan Kita aduk-aduk Hingga semua kentangnya terbalur dengan rata Ini saya ganti dengan tangan ya Supaya lebih maksimal pembaluran Untuk kentangnya ini Jadi semuanya lebih rata Kita balurkan terus Hingga rata semua Kentangnya tertutup dengan tepung Setelah itu kita siapkan panci penggorengan Siapkan minyak goreng Kita panaskan dulu minyak gorengnya Setelah panas kita masukkan kentangnya Kita goreng dengan api kecil saja Hingga nanti kentangnya itu berubah menjadi coklat Atau golden brown Jangan lupa diaduk kentangnya Supaya matang merata Nah ini kentangnya sudah matang Sudah kelihatan golden brown Sudah bisa kita angkat Jangan lupa ditiriskan Agar minyaknya tidak menempel Nanti di kentangnya Demikian resep kentang crispy Ala aku Josh Vlog Kalian bisa coba di rumah Ini sehat Dan homemade Buatan sendiri Jadi tidak ada kandungan MSG Ataupun bahan pengawet Silahkan coba di rumah ya Tetap sehat Biarpun kita harus Berdiam diri di rumah Terima kasih Jangan lupa untuk subscribe Like dan share channel aku Josh Vlog Di notifikasi juga ya Supaya kalian bisa dapat Reset dari aku selanjutnya Bye 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 Terima kasih.